Halo guys, selamat datang di channel youtube jago pajak bersama gue Reza kali ini gue akan bahas tentang revaluasi aset tetap jadi revaluasi ini khusus untuk penilaian subsequent measurement dari aset tetap yang menggunakan metode revaluasi karena ada 2, cost method dan revolution method nah, ini tuh khusus untuk yang revaluasi method oke, kita lihat disini ada beberapa general rule aturan umum dari revaluasi aset tetap dan nanti akan kita jelaskan dengan contohnya juga kita lihat disini yang pertama adalah ketika fair value aset tetap itu lebih besar daripada carrying amount atau book value dari aset tetap, maka akan ada yang namanya unrealized gain unrealized gain yang mana unrealized gain ini ya, keuntungan revaluasi ini itu, sepuluh revaluasi ini itu masuk ke OCI other comprehensive income, jadi dia adalah komponen ekuitas dan akan meningkatkan accumulated other comprehensive income artinya dia nanti OCI ini akan dimasukkan ke dalam statement of comprehensive income tapi dia masuk ke item yang di bawah setelah net income kemudian accumulated other comprehensive income ini masuk ke statement of financial position dia di bagian ekuitas seperti itu nanti akan kita kasih contohnya guys kemudian yang kedua ketika fair value aset tetap itu kurang dari book value nya nah, artinya dia turun nilainya nilai fair value nya itu di bawah book value nya maka dia masuk ke akun lost on impairment jadi dia dicatatnya dengan akun laba rugi akun kerugian yang mana akun kerugian ini tentu dia mengurangi net income jadi dia tidak masuk ke other comprehensive income kemudian tentu ketika dia mengurangi net income artinya dia masuk ke kerugian tentu dia di statement of financial position juga akan mengurangi return earning seperti itu kemudian rule yang ketiga ketika tahun sebelumnya impairment dan tahun ini itu mengalami kenaikan nilai ya jadi sebelumnya itu impairment dan tahun ini itu mengalami kenaikan nilai ini mungkin kita sama seperti yang kita pernah bahas sebelumnya tentang impairment jadi dia masuknya ke recovery of impairment loss ya cuman apa bedanya impairment disini sama impairment yang ada yang kita pelajari kemarin nah kalau ini tuh sifatnya rutin jadi setiap setiap tahun dia akan setiap tahun dia akan melakukan revaluasi nah ketika nilainya itu turun maka dia masuknya ke loss on impairment tapi kalau yang kemarin itu dia sifatnya tidak rutin ya sifatnya insidental yang mana impairment itu dilakukan ketika test of impairment ya kita test of impairment itu menyatakan dia memang harus di impairment nah test of impairment itu tadi menyatakan harus di impairment jika recoverable amount itu lebih kecil dibandingkan dengan carrying amount yang dicatat oleh perusahaan nah itu ya itu yang kemarin kalau ini beda ya meskipun akun yang digunakan itu sama nah disini recovery of impairment loss jadi dia ketika tahun lalu itu impairment tahun ini mengalami kenaikan nilai maka dia akan di kenaikan nilainya itu ya harusnya kan pakai serverless evaluasi atau pakai unreleased gain nah tetapi karena di tahun lalunya itu adalah impairment loss maka kita harus mengkreditkan recovery of impairment loss dulu ini akun labah rugi sejumlah loss impairment yang telah disatat sebelumnya nah ketika impairment lossnya itu sudah habis artinya sudah melebihi impairment lossnya maka atas kelebihan tersebut masuk ke unrealized gain on ya unrealized gain seperti itu jadi masuk ke revaluasi yang masuk ke other comprehensive income seperti itu kemudian rule yang keempat ketika tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan nilai dan tahun ini impairment nah maka kita mendebit unrealized gain artinya unrealized gain yang telah karena kan ketika ini mengalami kenaikan nilai maka dia masukkan masukkan ke unrealized gain nah ketika unrealized ketika tahun lalu itu revaluasi dan dia ada unrealized gain nah dan tahun ini itu turun nilainya artinya masuk ke impairment nah unrealized gain ini harus dihabisin dulu dihabisin dulu caranya bagaimana mendebit unrealized gain dan ketika ada kelebihan dari unrealized gain artinya unrealized gainnya itu tidak cukup untuk meng-cover semua penurunan nilainya maka sisanya itu masuk ke loss on impairment artinya masuk ke lebar rugi jadi kita habisin dulu akun unrealized gain yang ada nanti akan kita perjelas dengan contohnya nah ini masuk ke contoh guys yang pertama adalah revaluasi tanah contohnya misalnya nih pada tanggal 2 Januari 2019 PT Segerjai membeli tanah dengan harga perolehan 1 miliar 500 juta pada tanggal 31 Desember 2019 tanah tersebut mempunyai fair value sebesar 1 miliar 900 juta nah maka ini ada kenaikan 400 juta maka jurnal revaluasinya gimana nah ini ya debitnya land kreditnya adalah unrealized gain on revaluation land jadi 400 juta 400 juta dan unrealized gain ini masuk ke akun other comprehensive masuk ke statement of other comprehensive income di bagian di bawah net income dan kemudian untuk statement of financial position dia masuk ke akun accumulated other comprehensive income nanti dia di jurnal penutup juga akan ditutup akun unrealized gain ini akan ditutup ke accumulated other comprehensive income seperti itu nah kemudian ya jadi seperti itu ya kemudian yang kedua jika ada penuh nilai di bawah harga perolehan nah misalnya di 31 Desember 2020 diketahui nilai wajar tanah milik PT segerja ya turun menjadi 1 miliar 300 juta nah di bawah harga perolehan jadi tadinya 1 miliar 500 juta sekarang jadi 1 miliar 300 juta atau turun sebesar 600 juta nah kalau kita lihat disini tadi kan kita kan udah naik 400 ya kan kan kita lihat tadi udah naik 400 juta ya nah 400 juta ini itu kita debit ya unrealized gain on revolution rent 400 juta nah ini sebenarnya ya sebenarnya kalau kita konsisten nah lagi-lagi ini harus perlu kekonsistenan ini kan disini dia bilang unrealized gain itu ditutup di akun accumulated other comprehensive income nah kalau misalnya dia ditutup itu harusnya jurnalnya bukan seperti ini tapi jurnalnya adalah accumulated other comprehensive income loss on impairment pada land harusnya gitu guys karena apa? karena unrealized gain ini sudah ditutup ke akun accumulated other comprehensive income seperti itu ya 400 juta 200 juta 600 juta tapi kalau misalnya unrealized ini tidak kita tutup ke akun accumulated other comprehensive income maka dia bisa jurnal seperti ini guys di debitnya adalah unrealized gain on revolution loss on impairment dan kreditnya adalah lain seperti itu kemudian yang ketiga revolusi tahun ketiga nah misalnya tanggal 31 desember 2021 diketahui nilai wajar tanahnya itu naik menjadi 1.650.000.000 atau naik sebesar 350.000.000 nah kita lihat disini tadi kita sudah punya loss impairment nya 200 juta ya nah ini berarti naiknya 350.000.000 itu lebih besar dibandingkan dengan loss impairment yang sudah pernah kita jurnal disini nah lalu bagaimana jurnal yang harus kita buat gitu ya bagaimana jurnal yang harus kita buat kita lihat ya disini ini sih sebenarnya tadi sorry guys jadi ini bisa di jurnal unrealized gain on revolution lain namun dia memang menjadi aneh nanti karena unrealized gain itu kan saldo normalnya kredit tetapi ini ketika dia sendiri ada disini nanti di ledger itu akan masuk ke saldonya menjadi debit atau negatif padahal saldo normalnya unrealized gain itu kan kredit ya nah sehingga kalau menurut gue sendiri itu lebih baik kita kalau misalnya sudah di jurnal penutup lebih baik kita jurnal langsung ke accumulated or comparative income saja sih sebenarnya menurut gue karena kalau seperti ini jadinya nanti aneh gitu meskipun mungkin dosen lain ada yang berbeda-beda ya oke gitu guys kira-kira oke kita lanjut ya di ini ini tadi unrealized gainnya atau kenaikan nilainya lebih dari loss yang sudah kita akui di 200 juta disini nah kita lihat disini ya karena tadi naiknya 350 juta maka kita debit lain 350 juta nah kreditnya ada recovery of impairment loss ini akun other income masuk ke akun berugi di atasnya net income dia masih masuk ke akun net income kemudian nah sisanya masuk ke unrealized gain on revolution land seperti itu 150 juta yang mana ini jangan lupa ditutup juga ke akun accumulated other comprehensive income seperti itu nah kita lihat disini ketika menjual nah ini kan pada saat penjualan ya pada saat penjualan tanah PT Segerjaya menjual tanah miliknya dengan harga 1.650 juta cash di debit 1.650 juta dan kreditnya lens 1.650 juta maka nah seperti ini ya berarti kan dia sebesar nilai bukunya dijual sebesar nilai bukunya sehingga dia tidak 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 ada untung atau rugi seperti itu nah kemudian jangan lupa guys setelah kita ini dijual maka yang tadinya unrealized itu menjadi realize artinya ketika di unrealized dia akan menjadi realize masuk ke return earning nah makanya disini kita lihat ada akun ada transfer unrealized gain yang sudah ditutup ke accumulated other comprehensive income ke return earning nah maka kalau kita lihat disini kan terakhir tadi ada unrealized gain 150 juta nah ini kan nanti di jurnal penutup ditutup ya debitnya unrealized debitnya adalah AO CI 150 juta gitu kan nah maka ini di debit nih kita realize kan debitnya adalah accumulated earned comprehensive income 150 juta dan ke ini adalah return earning 150 juta nah in case dia misalnya tidak ditutup nah tadi ya kalau misalnya tidak ditutup sebenarnya boleh saja tidak ditutup menurut gue boleh kenapa tidak boleh seperti itu ya jadi sebetulnya tidak ada masalah juga kalau tidak mau ditutup ya tapi nanti akan jadi banyak akun penyajian belakang penguannya bisa saja tidak ada masalah jadi nanti masuk ke accumulated other comprehensive income disitu ya unrealized gain on revolution land ada unrealized gain from apa namanya investment yang dia dicatat dengan fair value to OCI fair value to other comprehensive income dan seterusnya nah itu bisa nah in case dia tidak ditutup ke AO CI maka disini yang dijadikan yang masuk itu adalah debitnya itu unrealized gain on revolution land kreditnya adalah retained earning itu juga tidak ada masalah itu menurut gue tapi ya masing-masing dosen mungkin punya pendapatan yang beda-beda tapi intinya sih sama ya intinya sama tapi menurut gue boleh tidak ada masalah oke nah kalau kita lihat disini nah ringkasannya seperti ini ringkasannya nih tadinya beginning balance-nya 1.500 juta kemudian revolution 400 juta nah revolution ini nambahnya ke accumulated other comprehensive income kemudian sekarang kita punya ending balance 1.900 juta dan punya accumulated other comprehensive income nya 400 juta kemudian ada lagi nah ini sama ya revolution impairment nih kurang 600 nah kalau kurang 600 kan kita cuma punya AOCI 400 nah sehingga sisanya masuk ke return earning artinya masuk ke loss on impairment 200 juta nya nah kemudian sehingga ending balance kita dan beginning balance 2021 adalah 1.500 juta untuk fair value land nya dan return earning adalah 200 juta disini ada minus 200 juta artinya ada loss on impairment yang tadi kita akui 200 juta dan sudah ditransfer ke return earning kemudian ada revolution 350 juta dan sehingga kalau disini kita lihat return earning loss on impairment yang kita akui tadi kan cuma 200 nah maka ini yang di recover recovery recovery of impairment loss dan sisanya masuk ke unrealized gain on unrealized gain on revolution seperti itu ya nah sehingga ending balance nya adalah 1.450 juta untuk book value dari land nya dan ada akun unrealized gain yang sudah ditransfer ditutup ke AOCI sebesar 150 juta gitu guys kira-kira ya itu untuk contoh yang land nah sekarang gue mau masuk ke contoh yang non tanah artinya ke depreciable asset aset yang bisa disusutkan nah kalau kita lihat disini nah kita lihat yang pertama nih PT Menteri Pagi pada tanggal 3 Januari 2019 PT Menteri Pagi membeli equipment seharga 600 juta kemudian equipment tersebut mempunyai masa manfaat 6 tahun dan diperdepresiasikan dengan straight line metode tanpa nilai sisa per tanggal 31 Desember 2019 equipment tersebut memiliki carrying amount sebesar 500 juta ya artinya naik eh turun ya turun eh gak 500 juta ya ini ini karena depresiasi ya guys karena adanya penyusutan 500 juta itu turun karena adanya penyusutan karena di 31 Desember 2019 kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 diketahui bahwa equipment tersebut mempunyai fair value sebesar 580 juta artinya disitu nanti ada em ada revaluasi ya ada revaluation disini nah lalu bagaimana jurnal revaluasi yang harus kita buat nah ini metode yang kita gunakan sebenarnya ada 2 metode ya ada metode yang proporsional dulu gue gak tau di intermediate ini kalau gak salah ada juga metode proporsional dan ada metode yang akumulasi depresiasinya itu langsung dihabisin semua ketika dia dilakukan revaluasi nah gue lebih suka memang metode yang ini jadi caranya adalah yang pertama habisin dulu akumulasi depresiasinya ya akumulasi depresiasinya dihabisin kalau disini kan berarti akumulasi depresiasinya adalah 100 juta nah 100 juta ini di debit semua ya kan kemudian equipment itu nilai equipmentnya disesuaikan dari nilai awalnya nilai perolehannya nilai awalnya dia ke fair value nya artinya disini kan nilai equipment awal kan 600 sekarang 580 berarti dia minus 20 juta artinya equipmentnya kita kredit 20 juta nah dan sisanya itu masuk ke unrealized gain on revolution seperti itu ini yang paling gampang sih itu dia yang paling gampang sebenarnya nah kalau kita lihat disini unrealized gain on revolution tadi akan ditutup ke akun accumulated other comprehensive income gitu ya akan ditutup ke akun accumulated other comprehensive income seperti yang sebelum sebelum yang tadi sebelumnya kita bahas seperti itu nah sehingga di penyajiannya ada ini ya di statement of comprehensive income akan ada akun unrealized gain on revolution equipment ya 80 juta di bagian other comprehensive income artinya ini masih dia ada di bawahnya net income kemudian ada di statement of financial position di equity nya ada accumulated other comprehensive income senilai 80 juta ya seperti itu nah kemudian nah ini yang menarik adalah yang selanjutnya di asumsikan tidak ada perubahan masa manfaat equipment maka depreciasi pada tahun kedua adalah 116 juta artinya tadi kan 6 tahun ya sekarang berarti tinggal 5 tahun berarti 580 juta dibagi 5 nih dibagi 5 artinya 116 juta per tahun dan pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui bahwa nilai wajar equipment adalah 350 juta nah kalau kita lihat disini ada 2 yang harus kita lakukan buat jurnalnya yang pertama tentu sebelum ini adalah kita jurnal dulu ya beban depresiasi tadi ya depreciation expense nya 116 juta dikreditnya adalah accumulated depreciation 116 juta seperti itu kemudian kalau kita lihat disini beban depresiasi pasca revaluasi adalah 116 juta yang mana itu lebih besar dibandingkan beban depresiasi semula yaitu 100 juta nah maka disini beban depresiasi nya tadi ya itu kan menjadi terlalu besar 16 juta karena adanya revaluasi gitu ya maka 16 juta beban depresiasi yang terlalu besar karena adanya revaluasi tadi itu harus juga ditransfer ke accumulated other comprehensive income jadi caranya gimana gini kita lihat ya tadi ya ternyata disini depresiasi nya itu terlalu besar 16 juta artinya ketika depresiasi terlalu besar 16 juta maka net income juga terlalu kecil 16 juta sehingga return earning itu akan menjadi terlalu kecil 16 juta nah sehingga return earning nya harus kita naikin caranya gimana caranya kalau kita mau naikin return earning maka return earning nya dikreditin 16 juta nah lalu debitnya apa debitnya adalah accumulated other comprehensive income 16 juta jadi kita transfer ya yang karena kelebihan karena revaluasi kelebihan apa penyusutan karena revaluasi tadi kita transfer ke akun accumulated other comprehensive income gitu guys nah tentu ini kita lakukan setelah adanya ini ya kita lakukan ini itu setelah pembuatan laporan keuangan artinya depreciation expense yang ada di dalam laporan ada baru tetap 116 bukan kita tulis 100 juta disitu seperti itu nah kemudian disini kita lihat sehingga kalau disini kita lihat nilai equipment kita adalah 580 juta dikurangi 116 maka carrying amount kita adalah 464 juta dan accumulated other comprehensive income kita adalah 80 juta 80 juta itu mana ini yang tadi yang awal adanya dikurangi dengan adanya penyesuaian karena penyusutan tadi jadi 64 juta sehingga kalau kita lihat memang nilai accumulated other eh nilai accumulated other comprehensive income ini itu adalah selisih antara nilai equipment dia seharusnya kalau dia tidak ada revaluasi artinya gini kan nilai equipment dia kalau dia tidak ada revaluasi berarti kan di tahun 2020 ini kan 600 minus 100 minus 100 artinya disini 400 juta ya nah sedangkan disini kita carrying amount kita adalah 464 berarti nah berarti unrealized gainnya adalah 64 juta nah itu ya jadi selisih antara carrying amount setelah revaluasi 464 dengan carrying amount dengan asumsi dia tidak ada revaluasi yaitu 400 juta oke sekarang kita masuk ke oh iya tadi kita belum bikin jurnal ya jurnalnya gimana guys kalau kita lihat disini ketika perusahaan menderita kerugian oh oh belum ini belum ini belum kita belum masuk jurnal revaluasi ternyata disini kita lihat nilai wajarnya adalah 350 juta ya nilai wajarnya adalah 350 juta maka kalau kita lihat perusahaan dengan nilai wajar 350 juta itu menderita kerugian 114 juta ya menderita kerugian 114 juta nah jurnal revaluasi gimana kita lihat disini equipment 230 juta di eh enggak accumulated dulu accumulated depreciation equipmentnya itu adalah 116 karena ini kan setiap tahun direvaluasi berarti yaudah accumulated depreciation equipmentnya adalah 116 juta kemudian kita kreditkan equipment caranya gimana caranya dari nilai 580 ini kita langsung turunin ke 350 berarti turunnya adalah 230 juta nah berarti ini dikreditin equipmentnya adalah 230 juta nah kemudian kita lihat berapa nilai akun accumulated other comprehensive income yang kita punya oh 64 juta maka disini ada debit 64 juta di akun sebenarnya kalau menurut gue yang cocok adalah accumulated other comprehensive income atau boleh juga unreleased gain on revolution equipment senilai 64 juta nah baru sisanya masuk ke akun loss on impairment 50 juta gitu guys karena tadi kerugian yang dialami perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan accumulated other comprehensive income atau akun unreleased gain yang mereka punya seperti itu kemudian selanjutnya yang terakhir nih diasumsikan bahwa tidak ada perubahan masa manfaat pada equipment dan maka depresiasi equipment pada tahun ketiga adalah sebesar karena kan tinggal 4 tahun dan sekarang kita punya nilai nilai carrying amount adalah 350 juta maka 350 juta dibagi 4 berarti penyusutannya adalah 87.500.000 yang mana 87.500.000 ini itu lebih kecil daripada beban depresiasi semula maka kalau disini kita lihat berarti kalau depresiasi itu terlalu kecil maka net income itu terlalu besar maka return earning itu juga terlalu terlalu besar nah ketika return earning itu terlalu besar maka return earning ini harus ditransfer juga ke akun other akumulated other comprehensive income karena disini berarti return earning terlalu besar karena dia ada akibat dari revaluasi maka caranya gimana maka return earning nya karena dia terlalu besar berarti kita kurangin di debit 12.500.000 di debit 12.500.000 kenapa 12.500.000 karena selisih antara 87.500.000 dengan 100.000.000 selisihnya adalah 12.500.000 debitnya return earning 12.500.000 kreditnya adalah akumulated other comprehensive income 12.500.000 jadi itu adalah transfer dari return earning ke akumulated other comprehensive income karena return earning kita terlalu besar sehingga harus kita kurangin nah sehingga kalau kita lihat disini akumumen kita 350.000.000 dikurangi akumulated depreciation 87.500.000 sehingga carrying value kita 262.500.000 dan akumulated other comprehensive income kita sekarang nilainya adalah 12.500.000 12.500.000 kenapa karena memang hanya berasal dari adanya penyusutan tadi aja ada penyusutan yang penyesuaian penyusutan karena adanya revaluasi seperti itu nah lalu kalau kita lihat disini disini kita lihat diketahui nilai wajar equipment adalah 320.000.000 artinya dia naik lagi kan tadi nilainya kita 262.500 naik jadi 320.000.000 jadi 327.000.000 nah maka caranya gimana tadi caranya pertama habisin dulu akumulated depreciation equipmentnya 47.500.000 tadi kita habisin semua kreditnya adalah equipmentnya kita turunin dari tadinya 350.000.000 320.000.000 berarti turun 30.000.000 nah kita credit equipment 30.000.000 kemudian nah kita lihat disini loss on impairment yang sudah kita akui sebelumnya adalah 50.000.000 ya maka kita recovery dulu recovery nya berapa 50.000.000 nah ini ini masuk ke akun other income ya di dalam statement of di dalam income statement ya other income dia adanya di atas net income nah sisanya baru masuk ke unrealized gain on revolution equipment nah yang mana nanti unrealized gain ini juga ditutup ke akun accumulated other cooperative income ya caranya gimana debitnya adalah AOCI creditnya adalah unrealized gain on revolution equipment salah salah nih kayaknya ini kayaknya salah deh ini salah ini salah ya guys salah ini harusnya debitnya adalah unrealized gain gitu ya oh kok ini bener kok ini bener ini bener ya ini bener karena tadi ya berarti AOC kalau misalnya dia emang nyatet ya pakai unrealized gain berarti debitnya adalah AOCI creditnya adalah unrealized gain sedangkan kalau yang ini salah nih karena ini kan unrealized gain di credit ya berarti debitnya adalah unrealized gain creditnya adalah AOCI sebesar 7.500.000 oke gitu kemudian nah sekarang dijual nih ternyata asetnya dijual peratannya dijual nah disini PT Menteri Pagi menjual equipment ya equipment miliknya dengan harga 320 juta nah disini kita lihat ini tanggal 2 Januari ya artinya dia gak disusutkan lagi kita lihat disini kita punya equipment kita nilainya 320 juta ya kita jual 320 berarti gak ada untung ya cashnya di debit creditnya adalah equipment 327 juta nah lalu jangan lupa akun akumulatid ad-recomprehensive income yang kita punya itu kan sekarang 12,5 juta tadi ditambah 7,5 ini kan iya kan 12,5 ditambah 7,5 jadi ada 20 juta caranya paling gampang berarti teman-teman harus bikin ini ledger aja kalau misalnya lagi ngerjain bikin ledger ya biar gak ribet ngitung berapa sih sekarang akumulatid ad-recomprehensive income kita nah akumulatid ad-recomprehensive income kita transfer ke retain earning karena dia sudah bisa terrealisasi dengan adanya penjualan gitu guys oke nah ini ringkasannya ringkasan yang tadi sudah gue jelasin dan kalau kita lihat disini di terakhirnya disini ada fair value equipmentnya 320 juta dan ada AOC 20 juta yang mana ini sebenarnya adalah ini selisih antara fair value kalau dia revaluasi atau carrying amount sebenarnya carrying amount kalau dia revaluasi aktifisi 320 dengan carrying amount kalau dia gak revaluasi kan kalau dia gak revaluasi di tahun ketiga itu kan berarti kan dari 600 600 kurangnya 100 kurangnya 100 kurangnya 100 300 nah selisih antara 320 dengan 300 20 juta nah berarti akun accumulated ad-recomprehensive income artinya ini yang berasal dari unrealized gain on revaluation itu pasti sama dengan selisih antara carrying amount aset kalau dia direvaluasi dengan carrying amount aset kalau misalnya diasumsikan dia tidak dilakukan revaluasi seperti itu oke guys kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen channel youtube gue dan nanti bisa di share di seluruh social media yang kalian miliki jangan lupa berlihat terus bye bye